Intro Hai hai semuanya kembali lagi bersama channel timnasbase yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya Let's go Gelandang timnas Indonesia U23 Mark Locke mengaku membantah saran sang pelatih Sintayong jelang babak adu penalti kontra timnas Malaysia U23 diperbutan medali perungkus Seagames 2021 yakni tepatnya pada Minggu 22 Mei 2022 sore waktu Indonesia Barat Ia disarankan Sintayong menjadi eksekutor penalti ketiga Namun Mark Locke menolak saran Sintayong dimana gelandang bersih Bandung itu gagal menjadi eksekutor kelima dan hasilnya timnas Indonesia U23 menumbangkan skot harimau muda Sebanyak 4 dari 5 penendang timnas Indonesia U23 berhasil menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik Sementara itu timnas Malaysia U23 hanya menciptakan 3 gol dari 5 eksekutor Hasilnya timnas Indonesia U23 menang dengan skor 4-3 pada babak adu penalti Berkait kemenangan ini, Garuda muda meraih medali perungkus Seagames 2021 Kemenangan timnas Indonesia U23 atas timnas Malaysia U23 tidak lepas dari peran Mark Locke Gelandang naturalisasi ini menjadi eksekutor kelima atau penentu kemenangan timnas Indonesia U23 Sebelum adu penalti, Coach Sintayong suruh saya ambil penalti yang ketiga Namun saya punya firasat bagus dan bilang mau ambil penalti kelima Kata Mark Locke dilansir dari laman resmi PSSI Pemain berusia 29 tahun itu Mengatakan permintaan untuk menjadi penendang kelima disetujui oleh Sintayong Mark Locke pun menempatkan momentum usai penendang Malaysia U23 Dua kali gagal dalam lima kesempatan awal Di sisi lain, Mark Locke mengaku sadar perannya menjadi penendang kelima pada papak adu penalti kemarin Dimana menurutnya, netizen akan menghujannya jika gagal mengeksekusi penalti Terima kasih telah menonton!